Halo sahabat otol welcome back to otoproject youtube channel nah kali ini Resha mau ngebahas aksesoris lagi dari otoproject pastingnya dan kali ini kita bakal ngebahas mengenai lampu LED headlight nah LED headlight dari otoproject sendiri dia itu mempunyai fungsi untuk dua lampu nih sahabat otol jadi pertama ada pilihan untuk lampu LED headlight untuk lampu utama kalian dan juga yang kedua itu bisa digunakan untuk lampu fog lamp kalian nah ini otoproject mengeluarkan dua series yang pertama itu adalah yang premium series dan yang kedua itu adalah yang elite series nanti Resha akan menjelaskan apa sih perbedaan dari kedua ini pertama-tama kita mau ngebahas si premium series dulu nah intinya itu adalah yang membedakan kedua ini itu adalah tingkat kecerahannya jadi yang pertama ini yang premium dia ada tingkat kecerahannya adalah 4800L dan untuk yang elite sendiri dia lebih tinggi tingkat kecerahannya yaitu 6800L nah kita mau bahas dulu untuk yang premium dulu kali ya kita bahas packagingnya yang pertama pastinya ada logo otoproject disini dan ada tulisan small body more focus and super bright ini ada tulisan LED headlight premium series dan ini adalah gambar produknya ini keterangannya 12 volt 45 watt dan juga ini brightnessnya 4800L M dan juga color temperaturnya 600k super white jadi ini warnanya putih dan terang banget dan di belakangnya sendiri ini ada tulisan LED headlight premium series lagi dan juga ada spesifikasi sisi produknya dan pastinya ada kelebihan-kelebihan si produk ini yang pertama adalah waterproof anti-rass atau anti-karat dan juga ultra durable kemudian ada advanced heat dissipation dan juga pemasangannya sudah soket-soket dan pasti mudah banget untuk dipasang dan di bawahnya juga sudah ada scan barcode untuk ke aplikasi kita di otoproject yaitu ini untuk yang iOS dan juga Android dan dibawahnya ada tulisan diimpor oleh PT Prima Inovasino Sukses Jakarta Indonesia nah langsung aja kita buka nah ini produknya bener-bener keren banget ya packagingnya jadi aman banget pastinya si produknya nah untuk kita buka ini sudah ada packagingnya lagi langsung aja kita buka ya ini kaca nah setelah dibuka ini adalah si produknya sahabat otonya saya buka aja satu-satu nah ini adalah si produknya sahabat otonya dari dua ini karena ada dua sisi lampu ya dan saya mau jelasin dulu ini yang pastinya ada si untuk LED-nya dan di sebelah sini ada emboss logo otoprojectnya dan dibawahnya ini adalah kipas atau fannya jadi supaya si LED-nya itu tidak overheat ya sahabat otonya dan ini adalah kabel soketnya dimana kalau untuk yang produk saya lagi bahas ini itu dia soketnya H4 jadi kalau misalnya untuk lampu ini dia ada beberapa macam soket jadi tinggal sesuaiin aja sama mobil kalian dan juga kalian mau pasang untuk si headlight sendiri atau fog flame karena soket-soketnya berbeda dan ini untuk yang si premium series langsung aja kita move untuk melihat kebedaan si yang elite series oke kita lanjut lagi untuk ngebahas si yang elite series kita bahas dulu packagingnya ini yang pastinya ada tulisan LED headlight series dan ini ada keterangan-keterangannya yaitu 12V atau 60W tegangannya dan juga brightnessnya 6800LM color temperaturnya 600K super white dan juga small body super bright dan juga more focus dan ini ada si gambar produknya dan pastinya ada knowledge dan a start logo atau project pastinya untuk di bagian belakangnya sama seperti yang premium tadi ini ada product distribution dan juga spesifikasinya dan pastinya ada keterangan si produknya sendiri bersama dengan ukuran-ukurannya dan pastinya juga ada kelebihan-kelebihan dari si produk ini waterproof anti-rust atau anti-kerat ultra durable sudah soket-to-soket dan juga pemasangan yang mudah banget dan pastinya advance heat dissipation oke langsung aja kita buka si produknya ini jadi waktu kita buka ini sudah ada packaging lagi di dalamnya jadi aman banget ini adalah foto project ada tesan LED elite series lagi langsung kita buka untuk penutup atasnya nah ini tampilannya jadi lebih premium banget ya lebih mewah juga dan langsung kita bahas untuk si produknya sendiri kita ambil satu ini adalah si LED headlightnya dan ini juga sama seperti tadi ada kipasnya juga ada coolernya juga supaya tidak overheat dan ini ada si soketnya jadi jangan lupa disesuaikan juga sama mobil-mobil kalian tipe soketnya karena setiap mobil itu berbeda-beda dan juga untuk tipe lampunya juga berbeda ada sahabat atau yang koklan dan juga ada yang untuk headline dan ini adalah si balasnya ini ini tuh fungsinya untuk menstabilkan tegangan jadi tidak terjadi konslet gitu dan ini ada emboss logo auto projectnya oke tanpa lama-lama lagi langsung aja kita lihat perbandingannya seperti apa di mobilnya nah sahabat tuh sekarang kita langsung aja lihat gimana terangnya si LED headlight yang udah kita pasangin di mobil Xpandry ini kondisinya adalah lampunya mati dan di depan kita itu ada tembok jadi kita bisa melihat gimana terangnya si lampu LED headlight langsung aja kita nyalain ya ini lampu yang biasanya dulu kita nyalakan nah seterang itu dan ini tuh jaraknya lumayan jauh jadi bisa dilihat ya sampai ujung pun ini bener-bener terang banget dan nextnya langsung aja kita mau ubah yang ke tampilan lampu jauh nih ya kita nyalakan lampu jauhnya nah ini masih ini makin terang banget nih sahabat kan lampu jauhnya sudah kita nyalakan jadi bener-bener dia membantu pencahayaan waktu kita berkendara jadi berkendara pun juga ya pastinya lebih aman dan juga ini ngebantu banget kalau misalnya kalian berkendara waktu malam-malam hari atau tidak ada bantuan lampu atau pencahayaan di tengah jalan nah buat sahabat Toto yang mau dapetin si LED headlight ini langsung aja cek di e-commerce kita di Tokopedia ataupun di Shopee dan tenang aja pemasangannya pun kalian bisa pakai layanan atau project tau beres jadi tinggal janji sama mekanik kita nanti mekanik kita langsung pasangin si produk dari auto project dan gak cuma LED HP saja karena semua auto project bisa langsung kita pasangin di rumah kalian dan jangan lupa cek Instagram kita dan juga tiktok kita karena banyak banget informasi menarik tentang otomotif di sana dan juga tentunya update-update offer terbaru buat mobil-mobil terbaru juga oke segitu aja video kali ini semoga video review ini membantu dan juga jangan lupa subscribe like comment share video ini siapa tau membantu teman-teman kalian lagi nyari asus-asus buat mobilnya dan thank you guys for watching see you on the next video auto project bikin mobil auto keren bye bye bye